Ya selamat pagi Arief Adil, Kamarati dan juga Pemirsa langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan beberapa jam ke depan atau pukul 7 malam nanti, Timnas Indonesia atau Squad Garuda akan menjalani laga kedua. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana Timnas Indonesia akan menjamu Australia dan tentunya bermain di kandang sendiri di hadapan ribuan pendukung fanatik Timnas Indonesia. Apakah Timnas Indonesia mampu melanjutkan tren positif atau meraih tiga angka di kandang SUGBK malam nanti tentunya untuk membahas ini secara lengkap. Detail dan mendalam saya sudah tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu komentator, siapa lagi kalau bukan Bung Venard, Huta Barat. Selamat pagi, Bung V, selamat datang. Luar biasa. Dan satu lagi ini juga ada legenda Timnasional di era 80-an. Langsung saja kita siapa, Bang Asari Rangkuti. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. V, langsung saja nih V. Nanti malam kita akan menjamu Australia. Dua tim yang hadir di Glora Bung Karno malam ini tentu dengan background yang berbeda. Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, usai meraih satu poin di Arab Saudi. Sementara Australia harus datang dengan keadaan terluka, usai kalah dari Bahrain 0-1. Menurut Anda peluang kedua tim di laga malam nanti seperti apa, Bang V? Iya, kalau melihat peluang saya sih agak sedikit optimis ya, karena kita lihat bagian penampilan dari timnas Indonesia pada saat bermain di kandang dari Arab Saudi sendiri. Walaupun kita memang di Piala Asia kemarin kita kalah oleh Australia, dengan berbagai macam kondisi dan apa yang terjadi di lapangan. Tapi saya pikir sekarang Indonesia datang dengan tim yang berbeda. Kita tahu di sini sekarang ada J.I.C.S, ada beberapa main tambahan yang tidak bermain pada saat Piala Asia, bahkan juga kita sekarang kita punya goalkeeper juga yang sangat luar biasa. Saya pikir ini yang menjadi kekuatan penting bagi tim Sintayong, di mana kalau kita lihat ketika bermain di Arab Saudi, bermain dengan game plan yang cukup baik menurut saya. Karena apa? Kita memang realistis melihat penampilan dari Arab Saudi sangat luar biasa dari segi offense-nya, kita bermain dengan game plan bertahan, ya kita bermain dengan game plan defense counter. Dan itu sangat berhasil. Dan defense counternya saya pikir juga sangat positif karena tidak bermain dengan direct-direct long pass ke depan, bermain dengan bola cepat, bola-bola bawah, dan itu yang membuat kunci Indonesia bisa menahan Arab Saudi. Tapi sekarang dengan Australia itu sangat berbeda. Australia juga bermain sangat luar biasa dan juga langganan untuk bermain di Piala Dunia. Saya pikir sekarang yang datang ke Indonesia ini justru malah Arab Saudi lah yang under pressure. Bermain di kandang Indonesia dengan supporter yang mungkin akan memenuhi stadion utama. Dan tentunya dengan poin satu yang dimiliki Indonesia, saya yakin bahwa game plan akan sedikit berubah ketika kita bermain sebagai tahun rumah. Dan tentunya poin tiga harga mati untuk Indonesia untuk bisa mengalahkan Australia malam hari ini. Oke, mungkin nggak aftul juga kalau kita nggak tanya Bang Asari. Karena Bang Asari ini pernah menghadapi Australia juga tahun 83 di Kings Cup ya Bang. Bang, mungkin bagaimana Bang melihat Australia yang sekarang mungkin seperti apa Bang? Mungkin berbeda dengan Australia pada zaman Abang dulu. Oke, terima kasih Bang Greb. Jadi cerita pengalaman dulu sebelum kita melangkah ke sore nanti, bahwa Australia itu mungkin bisa dikalahkan. Apalagi dengan kondisi pemain-pemain kita yang sekarang. Ya, menurut saya secara ranking, Australia jauh di atas Indonesia. Namun di atas lapangan belum tentu. Sejala kemungkinan bisa terjadi. Jadi, kemungkinan bisa terjadi. Mudah-mudahan kita berharap tim Garuda Indonesia bisa memetik poin para sore ini. Apalagi pressure usulnya terbalik kepada tim Australia. Pertama, dia kalah lawan Bahrain, dia harus menang. Kemudian belum menghadapi para tekanan dari atmosfer para penonton kita. Menurut saya, justru sebaliknya Indonesia harus semangat setelah pulang dari Arab Saudi kemarin. Mungkin itu kali sementara. Mungkin Bang Fe, ini jika kita berkaca pada laga di Piala Asia yang berlangsung di Doha, Qatar. Kita takluk 04. Nah, mungkin bagaimana Anda melihat laga yang akan berlangsung malam nanti. Game plan apa yang akan diterapkan oleh Sintayong untuk meredam kolektivitas dan juga permainan dari Australia sendiri. Iya, ketika flashback di Piala Asia. Saya pikir pada saat pertama itu, 20 menit pertama kita bermain sangat luar biasa. Cuman, sayangnya kita di situ bermain terlalu terbuka. Kita bermain open play, juga memberikan tekanan di awal-awal dengan tidak game plan mungkin yang sebaik ketika kita bermain di Arab Saudi kemarin. Dan mungkin saya pikir inilah yang menjadi kunci bahwa di mana Australia malah senang kalau kita bermain dengan terbuka. Tapi itu kembali berbeda dengan kualitas pemain yang bukannya kualitas. Artinya memang kedalaman squad yang sekarang berbeda. Apalagi sekarang ada tambahan juga ada Mesh, ada juga Eliano yang kita berharap bisa dimainkan di wal-marin ini. Tentunya akan jadi sangat berbeda. Dan menurut saya justru malah Australia melihat dengan keberadaan pemain-pemain Indonesia yang sekarang ada di dalam squad Sintayong. Mereka malah pasti akan mewaspadai kekuatan yang ada sekarang ini. Karena evaluasi di pertandingan sebelumnya ketika di Palasia tentunya akan menjadi kunci bagaimana Sintayong akan membuat atau juga membentuk game plan untuk bermain di sore hari nanti. Dan saya melihat bagaimanapun juga kekuatan yang ada sekarang, kedalaman squad yang ada sekarang cukup berbeda. Ketika pada saat kita dikalahkan dengan skor yang sangat telak 4-0 di Palasia. Dan saya percaya bahwa tim Nas Indonesia akan memberikan hasil positif untuk bangsa masyarakat Indonesia. Karena kalau kita lihat permainan Australia juga tidak terlalu istimewa. Tapi mereka efeknya juga melakukan serangan. Itu ya, kuncinya di situ. Ketika kita bisa mengunci dan juga melakukan transisi yang cukup bagus. Dan kita tahu bahwa salah satu pemain dari Australia, saya lupa namanya yang agak sedikit gondrong. Yang bermain di sektor flank kanan itu sangat bagus. Itu menjadi pemain ketika kita dibantai di Palasia. Dan ini tentunya kita dengar sekarang di kiri kita tahu disana ada Verdong. Bahkan juga mungkin Habner nanti bisa dimainkan. Tentunya akan ada lapisan-lapisan yang bagus untuk menghalau gerakan-gerakan yang berbahaya di sektor flank. Dan saya pikir semua kunci permainan nanti ada pada Sintayong. Bagaimana dia akan bisa menganalisa dan memberikan salah satu penampilan yang terbaik untuk tim Nasional Indonesia. Oke Mirza nih, kayaknya pembicaraan kita semakin seru dan semakin menarik. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pagi on location, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Bang Asari mungkin Bang? Siap. Mungkin bisa sedikit Bang diceritakan pengalaman Abang saat menghadapi Australia. Tentunya terkait dengan ciri dan karakter bermain tim Australia sendiri mungkin Bang. Baik Bang Reb, jadi pengalaman kita pada waktu Kings Cup kita melihat cara bermain Australia. Tentu kita sudah mengenal bahwa Australia itu adalah bagian dari Eropa dan Eropa. Kemudian banyak materi pemainnya juga bermain di Eropa. Jadi gaya mainnya juga kita sudah tahu. Nah Alhamdulillah kita waktu itu di zaman Kings Cup waktu itu kita kebetulan dilatih oleh pelatih kita Barbatana dari Brazil. Jadi kita dengan pola yang diterapkan oleh cara bermain Brazil, kita melawan Australia yang cenderung bola-bola atas, long ball semua. Jadi kita dengan antisipasi pertama yang kita antisipasi, kita jangan paksakan mengikut langgam dia. Bagaimana dia mengikut cara bermain kita. Nah kebetulan cara bermain kita terapkan oleh waktu lawan Australia pada saat itu, Alhamdulillah berhasil kita bisa mengalahkan Australia di semipinal Kings Cup 21. Mungkin itu sementara. Sangat luar biasa. Jadi kita harus antisipasi bola-bola lompas yang akan diterapkan oleh para pemain Australia. Sepertinya gitu Bang Grab. Bang Faye mungkin terkait dengan hadirnya Justin Hapner di laga malam nanti. Tentunya ini akan menambah kekuatan di lini belakang kita. Mungkin bagaimana Anda melihat pergeseran di lini belakang yang akan diturunkan Sintayong pada laga nanti malam. Iya saya pikir ini kembali kepada masalah kesiapan dari pemain sendiri ya. Dan juga pasti Sintayong akan berdiskusi juga dengan para pelatihnya, jajaran pelatih lainnya. Staff-staffnya untuk melihat siapa mungkin pemain yang pas dan juga cocok untuk bisa diturunkan. Untuk melihat bagaimana penampilan dari Australia sendiri. Siapapun yang dimainkan saya pikir akan menjadi pilihan terbaik bagi tim dari Sintayong sendiri. Kita tahu pada saat lawan Arab, Hapner tidak bermain. Tiga di belakang itu kita tahu ada J.I. Zes, ada Rido di sana juga ya. Ada Ferdong. Ada Ferdong juga. Yang digeser ke tengah malah ya. Betul. Nah akhirnya ini dengan ada perubahan nantinya tentunya pasti akan sesuai dengan kebutuhan. Karena kita tahu juga ketika pelatih menyusun atau juga membuat susunan pemain, memilih pemain ini pasti akan menyusunan dengan tim nanti yang akan dilawan. Kira-kira mereka kekuatan di mana sehingga akhirnya setiap pemain yang dimainkan ini sesuai dengan posisi masing-masing akan sesuai dengan apa yang diharapkan dari pelatih menjalankan tugasnya. Tapi saya pikir sekarang Indonesia dengan kekuatan siapapun yang dimainkan hampir sama kualitasnya. Cuman kita harus sadar bahwa 90 menit itu tidak semua pemain bisa bermain bagus, konsisten. Kita tahu pada saat di Arab Saudi menit-menit akhir banyak sekali juga yang kita tahu ya bahkan Rido juga bikin kesalahan-kesalahan. Dan itu pasti akan terjadi bagi siapapun juga. Bahkan juga kita tahu juga goalkeeper kita juga melakukan kesalahan walaupun akhirnya dia menjadi pahlawan bisa mementahkan finaliti itu. Tapi kalau saya bilang pelatih pun juga harus nanti siap untuk bisa melakukan analisi. Analisa setiap menit per menit. Bahkan detik per detik untuk melihat kalau memang ada pemain mungkin yang tidak berjalan dengan apa yang dikendaki tentunya akan ada rotasi yang dilakukan. Mungkin tadi yang sedikit menarik hadirnya Martin Paes yang akan melakukan debutnya bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Mungkin bagaimana catatan Anda? Biasa pikir ini menjadi kita tahu juga banyak sekali juga seliuran di media-media sosial ya di mana dia juga Paes mengatakan pengen langsung dilihat ditonton dengan begitu banyaknya penonton dari Indonesia. Ya antusias yang luar biasa dan tentunya akan menjadi semangat bagi para pemain ya. Ini adalah pertama kali beliau bermain juga untuk tim nasional di kandang Indonesia sendiri. Bahkan juga nanti kalau misalnya pun juga Eliano bermain, Mes juga bermain. Bahkan mereka juga bermain pertama sekali di kandang Indonesia. Saya pikir ini menjadi tambahan semangat buat para pemain dan tentunya pasti mereka memberikan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Mungkin kalau Bang Azari ini mungkin Bang, mungkin di laga krusial seperti nanti malam ini tentunya faktor mental akan menjadi penentu Bang. Mungkin bagaimana menurut pengalaman Abang ini menjelang laga krusial ini mungkin mental harus seperti apa? Ini kan mental bisa dikatakan 70%, tenis 30% lagi mungkin. Bagaimana Bang? Baik Bang Greb. Jadi kalau untuk mental justru beban yang berat mental itu adalah dari Australinya. Kenapa? Pertama adalah mereka bermain di kandang Indonesia, kemudian mereka telah mengalami kekalahan lawan Bahrain. Justru berbalik kepada kita, justru mental dari pemain kita justru lebih tenang. Satu karena memetik draw di Saudi Arabia, kemudian di sini main di kandang sendiri, kemudian dengan materi pemain juga cukup menurut saya 11-12 lah mungkin bisa sama. Jadi menurut saya yang berat mentalnya itu adalah di Australinya. Jadi mungkin itu, jadi saya berharap juga mental pemain kita jangan menjadi beban buat kita karena kita main di kandang sendiri. Mungkin itu. Mungkin kalau based on pengalaman Abang itu bermain di hadapan publik sendiri, tekanan itu pressure-nya lebih tinggi gak sih Bang? Pastinya iya, cuman ya mungkin pemain-pemain kita sudah berpengalaman ya. Mungkin dari sisi mental, kalau saya rasa sih mudah-mudahan sama-sama bisa jangan terlalu terbebanin oleh mental itu. Tapi tetap kita bermain dengan yang kita punya. Mungkin Australia yang justru mentalnya berat ini. Bebannya, pressure-nya lebih, pressure penonton. Kekalahan mereka khususnya lawan Bahrain di kandang sendiri dan datang kemari itu menurut saya itu pressure yang sangat berat dan mental yang berat-berat. Mudah-mudahan gak Indonesia juga tidak mengalami mental yang berat. Ya mungkin saya sedikit kita nambahin ya Krep ya. Kita tahu sekarang ini pemain Indonesia ini kan banyak bermain di Liga Eropa ya Bang ya. Artinya mereka sudah punya mental yang cukup bagus ya, mereka cukup kuat. Karena kita juga bahkan anak-anak atau juga putra-putra bangsa terbaik kita yang bermain di Liga 1 pun juga disini sudah mulai terangkat mentalnya. Karena mereka bermain dengan para pemain yang sudah punya experience dari segi pengalaman, level-level internasional. Sehingga akhirnya inilah menjadi satu hal yang bagus bahwa transformasi mental ini kepada pemain-pemain lokal kita yang ada. Saya bicara sekarang lokal itu maksudnya sebelum anak-anak di naturalisasi ya. Sehingga akhirnya itu membuat mereka itu semakin berpercaya diri. Siapapun yang dimainkan kita berharap semuanya mentalnya sama. Yaitu untuk Indonesia. Mungkin sedikit terkait di lini tengah kita yang kalau kita berkaca di laga menghadapi Arab kan begitu keluarnya Ivar Jenner dan juga Tom Haye. Itu terlihat ada jarak yang begitu luas di lini tengah kita. Mungkin bagaimana Anda melihat ini supaya tidak terulang lagi. Kita tetap, organisasi kita juga tetap rapi. Baik itu organisasi transisi positif maupun negatifnya. Ya ini kembali kepada masalah kesiapan dari setiap pemain ya. Kita tahu memang Tom Haye diganti. Kita tahu Ivar Jenner juga diganti. Tapi saya pikir memang ada perubahan ketika itu. Kalau salah saya empatin nama ya didorong ke tengah untuk bermain di sektor tengah. Dan menurut saya siapapun itu bisa dilakukan. Tapi kita ingat juga kita kelihatan keteter. Karena memang pada saat itu Arab sebagai tuan rumah tampil sangat luar biasa. Terutama babak kedua. Kita dapat pressure, kita kurang dapat penguasaan bola. Sehingga akhirnya terlihat kita agak sedikit lemah. Tapi saya percaya ketika pergantian itu nanti terjadi di kandang kita sendiri. Saya yakin bahwa semua pemain yang dimainkan mengganti siapapun mereka akan bermain luar biasa untuk Indonesia. Mungkin terakhir Bang Asari mungkin sedikit prediksi skor mungkin berapa kira-kira. Oke, selalu saya melihat dari penampilan dari Indonesia di Arab Saudi. Saya lebih optimis minimal selisih satu gol lah. Jadi menurut saya hari malam ini pertandingan akan lebih seru menurut saya dengan selisih satu gol. Bang Fe? Saya agak sedikit percaya diri. Saya yakin Indonesia menang 3-1. Wah luar biasa ya. Ini kandang kita soalnya. Ini kandang kita. Jadi kita boleh realisis tapi harus percaya diri. Gak boleh over confidence. Oke Fe, terima kasih banyak atas analisanya. Bang Asari juga terima kasih banyak. Ya itulah Mirsa bincang-bincang kita bersama para narkasumber. Tentunya doa dan dukungan dari publik sepak bola tanah air mampu bisa memberikan motivasi dan semangat bagi para punggawa Garuda untuk meraih kemenangan perdana di Stadion Utama Glora Bung Karno malam nanti. Kembali ke studio, Arief Adil dan juga Kamarati Kesuma.